12 orang tenaga harian lepas dilibatkan untuk merakit kotak suara pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Semarang. Setiap hari, rata-rata mereka dapat menyelesaikan sekitar 2.000 kotak suara. Meski kotak suara berbahan kardus ini mudah untuk dirakit, namun perlu kehatian dalam proses perakitannya agar tidak rusak. Penyimpanan pasca dirakit juga perlu diperhatikan seperti tinggi tumpukan kotak suara dan jarak antar kotak. Kita juga menyiapkan tenaga yang selalu memonitor kondisi kotak, kemudian jarak antar kotak, kemudian lokasi karena cuaca dan sebagainya. Tentu selalu kita pertimbangkan, selalu kita monitore, selalu kita istilahnya jaga biar kondisinya sampai dengan nanti kita kirim ke tingkatan PPK itu kondisinya terjaga dengan baik. KPU Kabupaten Semarang memindahkan lokasi gudang logistik pemilu dari Gedung Kor Perika Gedung Tenis Indoor Kompleks Kor Pandanaran Wujil. Perakitan lebih dari 19.000 kotak suara untuk kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten Semarang ini dijadwalkan akan selesai pada hari Rabu mendatang. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.